Baikkan harga telur, harga ayam dan beras Akibat El Nino musim kemarau yang panjang Sehingga musim tanamnya bergeser Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino Ya enggak, kalau salah El Nino Kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya Dengan alasan El Nino Gabah di petani 7 ribu, bapak bohong Rakyat kita menjerit pak Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar Tapi gabah kami dibeli paling mahal 5 ribu rupiah Apa gunanya bulog pak? Saya manusia biasa Juli Juli Nanti mulai agak merokat untuk September Oktober, pas November disuruh gini Wow, pake Hai kawan-kawan barisan akal sehat Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Harga beras yang semakin mahal sepanjang sejarah Republik ini Yakni sampai hari ini masih tembus di angka 17 ribuan Kenaikan harga beras ini tentunya diikuti oleh kenaikan bahan-bahan yang lain Dan tentu ini menjadi masalah serius bagi masyarakat Karena semua kebutuhan-kebutuhan ini adalah ranah kebutuhan primer Yang tentu berkaitan dengan kebutuhan harian masyarakat Banyak masyarakat yang resah dan protes karena angka kenaikan harga ini terlalu melejit dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Artinya daya beli masyarakat atas bahan yang semakin mahal ini juga sebetulnya ruwet Tetapi karena demi makan keluarga maka mahal pun harus dicarikan dan didapatkan beras dan lain-lain itu Lantas sebetulnya hal ini siapa yang paling layak bertanggung jawab Apakah Menteri Zulkifih Hasan selaku Menteri Perdagangan Ataukah anggota DPR RI Komisi 4 yang membidangi urusan pertanian Apakah jangan-jangan ini karena ulah Menteri-Menteri kemarin yang kebanyakan ikut kampanye Sehingga tugas utama mereka terbengkalai Terutama Menteri Perdagangan Simak terus videonya Dan Bapak tahu hari ini Pak Kami kemarin ini serius Pak ini Pak Bapak harus perhatikan hal ini Kami kemarin Pak ini mau Ramadan Kami pasti ditunggu oleh rakyat kami Pak Mufti, teman-teman yang lain berbagi enggak beras pada kita Kita sedang langkah di pasaran Sama-sama tahu Pak Kita tanya ke RNI berapa harganya 100 ribu Pak Per 5 kilo Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70 ribu Pak Minyak goreng Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa Bapak jual harga berapa Pak 1 liter 25 ribu Gila Bapak ini Pak Kalau RNI hanya mencari keuntungan Tidak hadir untuk rakyat Bubarkan saja RNI Pak Bapak tadi menyampaikan bahwa Gabah di petani 7 ribu Bapak bohong Rakyat kita menjerit Pak Mereka bilang bahwa harga mahal beras Di toko-toko Di pasar-pasar Tapi gabah kami dibeli paling mahal 5 ribu rupiah Apa gunanya buluk Pak Lalu kami di DPR ini Pak Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat Beras di Indonesia terus mengalami tren kenaikan belakangan ini Bahkan kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga acara tertinggi atau HET Yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategi nasional atau PIHPS Harga beras kualitas medium dipatok di angka 15.500 hingga 15.650 per kilogramnya Sementara beras kualitas super di kisaran 16.500 sampai 17.000 per kilogramnya Dan yang premium tembus di angka 18.000 Kami merasa bahwa lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kilogram sebelum Pilpres 2024 kemarin Karena kalau kita lihat setelah itu kelangkaan pasokan beras mulai terjadi Kami merasa bahwa pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan dampak tarik menarik dengan stok beras di pasar Ujungnya terjadi lonjakan harga bahkan kelangkaan Tentu menteri yang terkait dalam hal ini seperti menteri perdagangan Zulfiki Hasan dan menteri BUMN Erick Thohir Ya memang secara telanjang mendukung paslon tertentu dan jarus jadi sorotan Karena seakan-akan mereka ini tidak memperhatikan nasib petani kecil kita Pedagang kecil kita Melainkan hanya mementingkan pragmatisme suara Apakah kawan-kawan setuju? Coba simak dulu video satu ini Melainkan harga telur, harga ayam dan beras Akibat El Nino musim kemarau yang panjang Sehingga musim tanamnya bergeser Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino Ya enggak Kalau salah El Nino Kenapa harga beras di Singapur dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuma ada di negara kita? Masa sekelas menteri perdagangan dalam menikapi fenomena ini Hanyalah bersandar pada soal faktor alam Sebagai akibat dari gagalnya panen dari banyak petani kita Sehingga berdampak pada stok baras yang minim di masyarakat Lalu harga beras naik Kan ini tidak memuaskan sekali Apakah beliau ini tidak menguasai situasi Sehingga hanyalah soal El Nino yang menjadi alasan kuat dia Harusnya kan lebih komprehensif Kalau kita bicara soal pertanian dan perdagangan di negeri ini Mulai dari hulu sampai hilirnya bagaimana? Entah itu mulai soal kebutuhan pupuk Para petani bagaimana sistem perniagaannya Ada faktor eksternal yang korup tidak Dalam menjamin stok beras republik ini Ada upaya signifikan tidak terhadap para petani Dari awal hingga akhir oleh pemerintah Hal-hal semacam ini juga harus diterangkan Sebagai bentuk transparasi negara terhadap masyarakat Sehingga masyarakat bisa mengkomparasikan Antara apa yang diucatkan oleh menteri Dengan realitas di lapangan Ini kan akhirnya mengecewakan sekali Mungkin alasan begitu bagi elit sangat gampang Tapi bagi rakyat kecil problem kenaikan bahan pokok semacam ini Kan menjadi problem konkret Harusnya malu sih Selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama Atau semata-mata persoalan alam El Nino Tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan Jadi petani kita jadi miskin Karena tidak becusnya tata kelola perdagangan Hari ini ketika beras harganya mahal Kita ingin menurunkan harga gabah Konyol sekali Gara-gara ingin beras murah Kita ingin turunkan harga gabah petani Itu tindakan yang konyol Harusnya petani diberikan harga yang bagus Beras kepada konsumen Diberikan harga yang terjangkau Agar rakyat bisa membeli semuanya Itu tindakan yang benar Sri Mulyani itu sudah bicara sejak tahun kemarin Bahwa kita setelah COVID ini akan ada tiga krisis Satunya krisis pangan Disebut El Nino segala macam Jangan lagi ketika produk perencanaan anggaran Kita bicara tentang El Nino Tentang pencapaian anggaran juga kita bicara El Nino El Nino ini sudah kita antipasi Pak Jangan jadikan El Nino itu sebagai kambing hitam Beras tidak ada hari ini Kata kelola beras kita Amburadul Ini juga Pak Wandi Akui dulu berapa sudah terjadi Berapa berkurang luas baku sawah kita Ada persoalan pupuk di situ Ada persoalan apa Baru kecil fungsinya El Nino itu Pak di negara-negara lain Tetangga kita Malaysia Sebagian produksi meningkat Dan laporan hari ini juga meningkat Kenapa ketika berang-marah Kita berang mahal ini Kita bicara soal El Nino Soal El Nino ini Pak ini bahasa promosal Ketika kita cari anggaran dulu Makanya Pak Menteri Kemarin-kemarin jangan sibuk ikut kampanye Sehingga waktu Bapak yang seharusnya dipakai Untuk memikirkan urusan perniagaan Dan menjaga stabilitas harga Kebutuhan publik di masyarakat Bisa betul-betul maksimal dilaksanakan Kalau begini kan akhirnya Ujung-ujungnya masyarakat yang sengsara Menghadapi situasi mahalnya harga-harga Pak Elit politik mah enak Naik berapapun urusan sandang pangannya Bisa dipenuhi lewat pajak rakyat Nah rakyat yang membayar pajak untuk negara Dengan motif agar itu dipakai Demi kemah selatan rakyat Malah tidak berdampak signifikan Ya kasihan lah Untung masyarakat Indonesia ini Memiliki watak nerimo Atau menerima Sehingga situasi sesulit apapun Masyarakat kita cenderung lebih memilih Diam dan menerima keadaan Tapi kan watak yang semacam ini Jangan ditunggangi dong Untuk kepentingan para elit Karena kami yakin Suatu saat Dan tinggal menunggu momentum waktu Amukan masyarakat akan meledak Kepada pemerintah Jika hal-hal semacamnya terus dibiarkan Menteri itu hanya pembantu presiden Kalau presiden sudah mengeksekusi Semuanya selesai Lalu ada sebagian lagi yang disalahkan komisi 4 Kenapa? Karena kebijakan pupuk atas rekomendasi Panja pupuk komisi 4 Padahal komisi 4 Juga membuat rekomendasi Hitung-hitungannya juga dari Kementerian Pertanian Harga beras yang mahal Keuntungannya untuk petani Apakah memang benar Keuntungannya untuk petani? Pemerintah pada saat keliling disuruh Indonesia Memberikan harapan besar Bagi petani yang hadir disitu Ribuan petani setiap titik Pemerintah di kumpulkan Bicaranya harapan Bicaranya yang indah-indah Tapi hari ini Pemerintah bicara terkait dengan kejujuran Bahwa Indonesia sekarang punya problem term terkait dengan pangan Indonesia punya masalah perut saat ini yang tadi disampaikan oleh teman teman jangan hanya tindakan yang sesaat hanya input-input-input yang tidak menyelesaikan masalah bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang padahal remeh-remeh tinggisan tuh makanya aneh negeri ini siapkan data seakurat mungkin supaya rakyat bisa tahu rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan nah video untuk kali ini sebegitu dulu kawan-kawan bagaimana menurut kawan-kawan jangan lupa untuk dukung terus channel kuliah akal sehat dengan cara like share dan subscribe sekali lagi terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax